Ada yang berbeda dengan perayaan Hari Ulang Tahun Keberdekaan Republik Indonesia ke-73 di Gunung Kerinci pada tahun 2018 ini, di mana para pendaki membawa bendera raksasa sepanjang 400 meter untuk dibentangkan di Tugu Yuda hingga ke puncak Gunung Kerinci. Dan informasi ini sekagus menutup perjumpaan kita siang hari ini. Kami akan terus memperbarui informasi Anda melalui program Berita Jek TV lainnya. Selain itu, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui ofisial media sosial Jek TV di bawah ini. Selamat siang dan selamat beraktivitas Jek TV Inspirasi Kita. Kegiatan para pendaki Gunung Kerinci membentangkan bendera raksasa diketahui dari postingan akun Facebook milik Iin Biggars Kerinci. Ia memposting video bendera terbentang di puncak Gunung Kerinci yang diikuti lebih dari ratusan orang. Dari postingan di media sosial tersebut mendapat apresiasi dan komentar yang positif dari warganet. Bahkan banyak warganet meminta izin untuk di-share atau dibagikan video tersebut. Pemilik Facebook Iin Biggars Kerinci yang bernama Iin Rudiansyah mengatakan video tersebut dikirim oleh temannya, satu komunitas. Yaitu Adventaurus Trail Community. Komunitasnya ikut andil dalam menggagas pembentangan bendera di puncak Gunung Kerinci. Untuk memendangkan bendera sepanjang 400 meter ini diketahui melibatkan 8 komunitas pecinta alam Kabupaten Kerinci. Yang tergabung dengan peserta inti sebanyak 25 orang. 8 komunitas tersebut yaitu ATC Kerinci, Gas Adventure, Kerinci Expedition, KPGIR, Penjelajah Cakrawala, PTP, SGS, dan Gen Pijambi. Untuk membantu membentangkan bendera dari Tugu Yuda hingga puncak Gunung Kerinci mengajak pendaki yang lainnya. PENRI, YOK TV, New Portal.